...dun plegen, turut serta melakukan mede plegen dan yang membucuk menggerakkan atau menggerakkan weight logen. Menimbang bahwa, mengingat dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 2014, tentang perubahan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006, menentukan syarat Justice Collaborator adalah bukan pelaku utama, sedangkan dalam KUHP sendiri, istilah pelaku utama dalam ajaran penyertaan, dileneming, tidak dikenal dan hanya menyebutkan siapa yang termasuk sebagai pelaku atau dader. Oleh karenanya, siapa yang dimaksudkan sebagai pelaku utama, diserahkan kepada praktek peradilan. Menimbang bahwa, telah ternyata terdapat merupakan orang yang turut serta melakukan mede plegen, sedangkan dalam turut serta melakukan, mede plegen tidaklah semua yang turut serta melakukan harus memenuhi rumusan delik. Saksi Fredi Jambu, saksi Kuatparuf, saksi Rikrisa, saksi Putri Candarti, serta dakwa punya peranan masing-masing, dengan kendak tujuan yang sama, yaitu hilangnya nyawa korban Yosua. Bekerja layaknya sistem, tanpa adanya peran salah satu saksi, tidak dapat berjalan. Dalam hal ini, tidaklah punya, dalam hal ini, terdakwa punya peranan sebagai orang yang menembak korban Yosua. Sedangkan saksi Fredi Jambu pencetus ide, aktor intektual, perancang, serga juga yang telah menembak korban Yosua, serta telah melibatkan para saksi lain, termasuk terdakwa. Sehingga saksi Fredi Jambu dipandang sebagai pelaku utama. Sedangkan meskipun terdakwa benar, sebagai orang yang melakukan penembakan terdakwa Yosua, termasuk pelaku, tetapi bukan pelaku utama. Menimbang bahwa, sebagaimana telah ternyata dalam perkara hilangnya nyawa korban Yosua, merupakan perkara sedemikian rupa, sehingga dapat diketahui banyaknya barang bukti yang tidak ditemukan. Dirusak, dihilangkan, diganti, ditambah, bahkan telah menyeret pihak-pihak yang terlibat mengaburkan, merekayasa, menyesatkan, sehingga banyak yang dihadapkan pada sidang kode etik, serta telah diberi sanksi dari instansi kepolisian, bahkan beberapa diantaranya dipecat serta dihadapkan di muka persidangan. Menimbang bahwa, fakta persidangan telah menunjukkan terdakwa Richard, Eliasen, Pudiang Lumiu, telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yosua, dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis, serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada, sehingga sangat membantu perkara aku terungkap. Meskipun untuk itu menempatkan terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat terdakwa praktis berjalan sendirian. Menimbang bahwa selanjutnya majlis telah menerima surat penerbangan pengajuan amicus kurie, sahabat pengadilan terhadap perkara terdakwa Richard Eliasen dari berbagai pihak, antara lain, Institute for Criminal Justice Reform, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni, Tim Advokasi Iluni FHAJ, terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua. Oleh karenanya, mohon agar kejujuran terdakwa, Richard Eliasen mendapat pengharian sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 5, ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan keikman, majlis tidak akan menutup mata dan merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan amicus kurie terhadap perkara terdakwa Richard Eliasen. Sebaliknya, memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara, khususnya dalam penegaran hukum, sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi yang mempresasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan, yang ditegakkan khususnya terhadap terdakwa Richard Eliasen. Menimbang bahwa untuk itu, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta, penyebab meninggalnya korban Joshua telah digepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara, sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik. Maka kejujuran, keberanian, dan keteguhan terdakwa dengan berbagai risiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi dan pelaku yang bekerja sama. Justice kolaborator serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10A Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 tahun 2006. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan ketika terdakwa Eliasen telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat, menyadari, menyesal, minta maaf kepada keluarga korban Joshua. Selanjutnya, berbalik 180 derajat secara nyata melangkah maju memperbaiki kesalahan, meskipun harus melewati jalan terjal berisiko. Demi kebenaran dan hal itu, telah terdakwa Richard Eliasen tunjukkan sebagai bentuk pertobatan. Maka, menurut Himat Pajlis adalah atil apabila pidana yang dicatukan kepada dan terdakwa Richard Eliasen ditentukan sebagaimana dalam amar putusan. Terima kasih telah menonton!